Halo Noob 123 lagi disini dan ya hari ini kita membumi dulu setelah kita sudah banyak bahas deck meta ya akhir-akhir ini dan aku kali ini bakal bahas deck yang lebih cocok dimainkan di mode casual atau mode non-ranked yaitu deck Skolipid yang kombo utamanya dengan Broodbonnet dimana kombo kedua Pokemon ini kalau jadi bisa nge-KO semua Pokemon dengan HP setebal apapun dalam sekali pukul nah kita langsung ke panduan dari video ini pembahasan pertama apakah deck ini F2P friendly seperti biasa tiga sisi budget performa dan keuniversalan kalau dari segi budget deck ini murah ya kamu mau minta apa masa deck casual mau mahal-mahal gitu siapa yang mau main nanti Skolipidnya ini pemakaian penyerang utama kita ini harganya cuma 100 kredit jadi murah Broodbonnet ini lumayan mahal untuk Pokemon Prizer 400 kredit tapi dia pernah dikasih gratis waktu zamannya set para dog rift rilis jadi ku harap kamu udah punya dan Pokemon paling mahal di deck ini justru Pokemon supportnya Rotom karena dia Pokemon V tapi siapa yang gak punya Rotom gitu Pokemon ini bagus Pokemon support yang banyak dipakai di deck-deck zaman sekarang jadi harusnya kamu sudah punya dan performa performa deck ini ya ini deck casual jangan berharap performanya terlalu bagus apalagi kau main di rank tidak kusarankan untuk main di rank ku jelasin lebih lengkapnya di ingame nanti dan tipe deck yang suka dilawan dengan deck ini atau dengan Skolipid itu adalah tipe deck yang bawa Pokemon besar jadi dia suka sekali untuk ketemu Pokemon EX Pokemon V dan dia nggak suka untuk ngelawan sesama Pokemon One Prizer dan dia juga nggak suka untuk ngelawan deck spreader ya kayak misalnya Dragapult mungkin kamu akan cepat kalah kalau ngelawan Dragapult atau sniper gitu kayak misalnya modelan Green Ninja dan deck-deck sniper lainnya dan terakhir Universalan kombo Skolipid ini sekarang yang aku tahu ya cuman sama Broodbonnet aku nggak pernah lihat kombo lain dari deck ini jadi merangkum dari tiga sisi itu ya karena ini lagi-lagi deck casual ya menurutku tidak F2B gitu cuman buat senang-sengaja kamu buat deck ini masuk pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini yang jelas kamu harus nge-build Skolipidmu karena ini adalah penyerang utamamu stage 2 jadi agak ribet ya tapi bawa Rare Candy jadi bisa langsung skip dari Venipid langsung ke Skolipid tanpa harus evolusi ke Whirlipid dulu di kebanyakan situasi dan ya kenapa Pokemon ini penyerang utama kita karena dia punya serangan dustardly jab dia serangannya ini bukan serangan damage ya tapi serangan efek efek of attack dimana dia naruh damage counter ke Pokemon aktif musuh sampai sisanya HP-nya dari Pokemon aktif musuh tuh sisa 10 jadi ini adalah efek yang kuat tapi tidak matikan karena ya sekali serang langsung habis sisa 10 nyawanya Pokemon musuh tapi kamu nggak punya cara untuk nge-matiin dia kan nah cara nge-matiinnya itu datang dari partnernya yaitu Broodbonnet dimana ability-nya Toxic Powder baru bisa dipakai kalau Pokemon ini atau Broodbonnet ketempel sama tool Ancient Booster and Capsule jadi tanpa Capsule ini kamu nggak bisa pakai ability-nya ya jadi harus kamu tempel dan efeknya apa ability-nya? dia ngasih Pokemon musuh itu dan Pokemon kita juga itu buat mereka tuh kena racun atau efek Poison jadi efek Poison kalau kamu masih baru itu ngasih 1 damage counter di tiap Pokemon checkup jadi setelah kamu nyerang sama Skullipid dan Starly Gemmu termu selesai Pokemon checkup kan? nah disitu-situ lah efek Poison itu bekerja kalau kamu sudah pakai ability Toxic Powder jadi sisa 10 dikasih 1 damage counter dari Poison 1 damage counter sama dengan 10 damage jadi langsung mati gitu jadi ya makanya kombonya kalau Skullipid sama Broodbonnet ini sudah jadi dia langsung bisa ngewarit Pokemon apapun dalam sekali pukul dan untuk supportnya kita pakai Rotom di awal game pasti kita pakai ini turn 1 turn 2 bahkan tertiga kalau setupmu belum jadi instant charge pakai ability ini ngambil 3 kartu dari deck setelah pakai ability ini selesai turnmu jadi itu bagus banget apalagi ya Skullipid kamu nggak mungkin bisa nyerangkan di turn 1 atau mungkin turn 2 atau mungkin turn 3 gitu karena belum jadi setupnya dan yang kedua lebih barel pakai ability-nya bisa ngambil kartu dari deck ke handmu sampai dari 5 kartu di hand jadi deckmu eh handmu tidak akan pernah sepi dengan Pokemon ini kalau main of V melindungi bench ya karena ya Pokemon-nya banyak dari Pokemon kecil nih jadi untuk awal-awal game kalau misalnya ada sniper mungkin kalau bisa menyelamatkan dirimu dengan ability wave fail-nya yang ngeblok semua damage yang masuk ke bench kita begitu dan untuk energinya kita bawa 2 energi spesial selain energi up eh energi dark disini yang pertama adalah Ace Pack Neo Upper Energy efeknya ini baru bisa dirasakan oleh Pokemon Stakes 2 jadi cuma bisa dipakai di Skullipid ya dimana dia langsung bisa jadi 2 energi dalam kombinasi apapun kalau ditempelin ke Pokemon Stakes 2 jadi ya sekali tempel Neo Upper Energy ke Skullipid langsung bisa nyerang Dastarly Jam lalu yang kedua ada Reversal Energy Reversal Energy adalah energi yang akan jadi 3 energi dalam kombinasi apapun ketika kondisimu lagi kalah atau price cardmu lebih banyak daripada price card musuh jadi ya kamu tempel 1 kali ke Skullipidnya ketika kamu ada di kondisi kalah atau price cardmu lebih banyak yaudah kamu bisa nyerang Dastarly Jam dalam sekali penempelan energi Reversal tapi kalau misalnya kamu lagi di kondisi menang atau price cardmu lebih sedikit daripada price cardnya musuh dia langsung jadi jelek banget karena dia cuma menyediakan 1 energi coreless jadi tidak berguna hampir masuk ke segmen terakhir gimana komposisi Pokemon di arena untuk turn 1 kalau mau setup musuh bagus ini yaitu ada 2 Venepid sebagai basicnya dari Skullipid 1 Rotom, 1 Biduf, dan 1 Broodbonnet tapi kamu nggak mungkin bisa ngelakuin itu kalau kamu bisa berarti kamu lagi beruntung banget dan jadi kita harus pakai skala prioritas ya yang jelas 2 Venepid itu prioritas paling pertama masukin dulu ke arena dan selanjutnya cari Rotom dulu ya Rotom tuh kalau awal game sangat berguna tapi menuju mid game apalagi late game dia jadi Pokemon nggak berguna karena ability-nya tuh otomatis langsung nggak habisin turnmu gitu jadi sangat tidak berguna di mid game sampai late game lalu yang kedua Bidufnya karena kita butuh pencari kartu kan dengan bibaran nanti ketika dievolusikan lalu baru Broodbonnet Broodbonnet itu yang terakhir aja karena Broodbonnet itu bukan basic gampang dicarinya sekali cari sama Nesbol udah ketemu dan terakhir main of V itu pun kalau ada sniper kalau nggak ada sniper ya nggak usah pakai main of V gitu terus nanti berjalannya game ya tinggal dievolusikan saja Venepidnya ke Skullipid begitu juga Bidufnya ke Bibarel dan ya mulai serang-serang aja jadi Skullipid diaktif mati ya bawa Skullipid cadanganmu yang tadinya Venepid dan masukin Venepid baru untuk di build jadi Skullipid jadi ya itu adalah komposisi Pokemon-nya ya dan kita langsung masuk saja di gameplaynya kita masuk di gameplaynya ya dan kita lagi di flip deck ini lebih suka maju kedua sih kalau aku bilang karena ya kita mah ada di kondisi kalah dulu gitu jadi kali bagus kalau kita kalah dulu sehingga reversa energi itu bisa kepake gitu jadi langsung ngasih 3 energi gitu kan langsung selesai jadi tapi kalau mau maju pertama ya nggak apa-apa sih itu bener-bener terserah kamu ya tapi kalau aku maju kedua gitu dan kartu kita di awal ini tidak terlalu bagus ya aku mau Iona atau Arven ya karena kita nggak bisa dapetin 1 basic Pokemon dari Venepid disini oke eh dan kita langsung apa luh lumien dan oke ini aku masih nggak tahu lawannya dari apa rasanya ku Iona aja deh atau Arven ya dan ya ini adalah jeleknya Skullipid ya Skullipid oh belum-belum nanti aja ku jelasin waktu Venepidnya udah keluar oke dia skip jadi turnnya miskin sekali oke ada Rotom Good disini enaknya pake apa ya Arven atau Iono kalau ku Iono nanti kartunya berubah enak itu dia tadi nggak bisa masukin kartu Pokemon apa-apa dari situ aku Arven dulu aja lah dan ya kita langsung siapin Nesbol buat nyari itu dan langsung pake Forest Stone ya tempelin dulu di Rotom walaupun nggak aku pake gitu atau jangan ku tempel dulu Venepid nah kita cek dulu oke sekolipidnya lengkap pengennya lengkap pengennya lengkap pengennya lengkap pengennya lengkap pengennya operasi lengkap mantap oke so ya kita tempelin dulu energi disini dan ya kita hanya sekedar instant charge terus kita lihat gameplay kedepannya dan ya kenapa aku bilang deck kenapa aku bilang deck ini jelek atau aku bilang lebih tepatnya skolipid ini nggak terlalu bagus di bukan terlalu bagus ya nggak bagus melandirang karena Venepidnya itu pertama HP-nya tuh 80 artinya apa dia nggak bisa kebuka akses untuk pakai body povin artinya apa setupmu di awal game itu lebih sulit karena kan body povin langsung nyari dua Pokemon basic yang HP-nya di bawah 70 untuk dibawa masuk ke arena gitu sedangkan kalau venepid itu mau nggak mau kamu harus cuma ngandali nesbol sama nanti stadium artazen makanya aku bawa stadium artazen tuh sampai 3 jadi karena ya kalau nggak ada artazen makin sulit untuk nyari venepid dan Pokemon-Pokemon kayak bidufnya nih dan ya yang kedua kalau kamu mau main deck ini bukan deck ini ya mekanisme deck yang kayak gini yaitu hampir ngewanit ko lalu dikasih poison mati itu ada opsi yang lebih bagus di meta sekarang daripada kamu pakai skolipid dia itu pakai Aloran Retiakel ini ya gambarnya karena itu adalah Pokemon state 1 jadi nggak sesulit skolipid yang state 2 jadi nggak harus bergantung sama rare candy dan dia tuh punya serangan yang harganya serangannya emang lebih mahal tapi efeknya sama persis kayak dustarly jab dan tapi nggak apa-apa ya lebih mahal satu energi itu menurutku agak nggak apa-apa karena kan kamu juga pakai reverse energy masih 3 energi dalam sekali tempel kan jadi emang kayak menurutku Aloran Retiakel itu opsi yang lebih baik daripada skolipid itu dipakai apalagi mau main di rank pakai deck semacam deck kayak gini gitu oke ini lawan deck chenpao eh nggak sih kenapa dia bawa energy fighting ini bukan deck chenpao tapi dia ngemainin VG bags atau nanti jadi VG bag skolipur oke oke eh ini hmm ultra ball buang boss ya eh berarti kita ada di kondisi menang dong waduh jarang sekali nih aku dapat situasi kayak gini ini kita yono kenapa nggak mau cari bi barrel karena aku belum bisa ngemundurin bidufnya gitu eh kita yono dulu kita lihat hasil yono nya kita ya eh eh oke eh nah ini artason artasonnya kita cari main of VG aku takut ini bisa ngesnap walaupun aku nggak tahu kenapa dia buat energy fighting masukin benefit lagi eh kumundurin kalau kumundurin dan jadiin lebih barang eh bisa nggak ya bisa lah oh kan ada star alchemy berarti kita main di keadaan menang dulu apakah itu bagus yaudah eh kita ambil switch ya itulah gunanya aku bawa switch karena pokemon nya kita ini besar-besar ini harga retreat nya 3 harga retreat nya 3 eh ya switch eh kita buang arven kenapa aku buang arven eh wait wait ini karena dengan membuang arven itu kita bisa nyari bibara dan ya arven kita bawa empat jadi nggak apa-apa masih ada dua dan ya setup nya kita bisa bilang dijadinya dan ya ini adalah mekanik wanit ko nya ya kalian bisa lihat abis ini 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 kamu racun dulu jangan kamu serang dulu karena abis nyerang kan nggak bisa bukan turnmu lagi gitu John otomatis ko lipidmu itu juga kena poison nya tapi nggak apa set kamu udah star lejeb nah jadi dia langsung 160 tapi kan nggak mati nah ini adalah pokemon check up dan ya dia ketambahan 1 damage counter atau 10 damage dari efek poison jadi langsung buat keo jadi cara mainnya tuh mirip kayak modelnya itu ya selain alolan red yacle selain tuh mirip kayak itu yang pokemon air itu loh pokemon tera air itu apa yang pokemon x itu eh kok lupa kok pokemon daun yang harusnya jadi pokemon air yang jadi pokemon air ketika masuk mode tera nya tuh lupa kok yang berkaki dua kayak manusia tuh sarina ya sarina ya caranya mirip kayak gitu okay back sekali bur nah inilah kenapa aku tadi pakai main of V ya dia main gini ninja kan disnap itu kalau nggak gitu nanti benefit ku bisa mati nih sebelum ku jadiin ke eh skolipid oke eh arven apa yang kita bisa cari dari arven ya oke dia skip lagi berarti ya kita terus nyerang good uh oke dan dia menyerah jadi kita lanjut ke gameplay berikutnya kita maju kedua seperti biasa aku lebih suka maju kedua pakai deck ini oke dan uh kartaku ini disini jelek sekali ya cuman ada harta zone tapi kalau aku bisa dapat rotomnya langsung jadi bagus ya oke nih waduh ini deck blisi tapi nggak ngaruh ya blisi kan kelemahannya sama deck wanit keo sementara deck ini wanit keo gitu oke jadi nggak apa eh pokoknya jangan kasih damage counter aja ke badannya blisi soalnya nanti pindahin semua sama monkey durinya eh keo nah seperti arven good berarti kita bisa cari rotom kita ya hmm kita cek dulu Pokemon apa yang ada di arena hmm jelas benefit karena kemungkinan next turn benefit kita ditumbangkan oleh musuh oke skolipidnya nyangkut satu di price rakenya lengkap good reverse energy upper energy ada semua good good bonnetnya berapa ya bonnetnya belum cek tadi bonnetnya lengkap juga oke bibirnya lengkap oke mantap berarti udah jelas arven kita akan mengambil nasbol sama karena aku udah punya forestry stone ya berarti aku ambil langsung aja capsul buat nanti dipakai ke bonnet eh dan ya ini ku taruh sini aja ya eh ya rotom ya oke eh taruh energi di benefit yang disini eh terus ya kita langsung pakai instant charge sebenernya sebenernya kalau kamu mainnya sama right tackle rotom ini gak terlalu perlu karena kamu gak mungkin se-struggle ini di awal game tapi menurutku rotom itu akan sangat penting udah gini karena ya gitu kamu gak ada ke body povinnya itu loh coba bayangin kalau kamu bisa berdua body povin di momen kayak gini artinya apa misalnya venepid mu tuh HP 70 lah gitu udah bisa ada dua venepid eh udah bisa dua ada venepid ada satu biduf dan ada satu pokemon kecilannya dan masih bisa kamu terbuka akses untuk rotom tentunya karena biasanya kamu juga bawa nasbol karena kenapa aku tetep gak mau masukin body povin di deck ini karena nanti malah yang keluar itu bukan nasbol dan malah body povinnya gitu jadi malah venepidmu gak bisa kepake eh gak bisa kamu taruh di arena dari awal justru itu yang membuat bahaya kan gitu makanya aku tinggal aku fokus aja main nasbol sama artasun mau gak mau dan ya dari dulu sampai sekarang terbukti lebih susah untuk jadiin atau nge-setup pokemon stage 2 daripada nge-setup pokemon yang attacknya banyak attack energinya banyak dan beda energinya loh cuman satu kan skolipid ini sama retiakle dan gak ngaruh apalagi sekarang ada reposan energi dan deck ini emang mainnya main kalah gitu jadi ya udah jelas retiakle lebih bagus kenapa aku buat skolipid eh buat deck skolipid ini ya karena aku suka pokemon ya aku tau pokemon skolipid tapi aku gak tau ada kartu skolipid ini sampai seperti biasa ada komen yang masuk di youtube tentang deck ini makanya aku komen balik kan kok bisa kamu tau deck eh kartu pokemon yang tidak tersorot kayak gini ini kartunya baru ya ini dari toilet maskret ini kamu bisa lihat dari logonya TWM oke oke good masukin bidu eh langsung jadiin skolipid takut ditarik ya aku eh gak deh nanti aja bonet ya jelas bonet udah next turn kemungkinan kita bisa nyerang pokoknya aku mau benefitku ini di ko dululah udah itu aja pokoknya dan eh kita langsung mainin benefit tiga aja eh karena ya mereka snipernya kan cuma manikdori sementara kita gak naruh eh damage sama sekali jadi mankidori kemungkinan gak berguna kalau kuracun justru tambah ya gak soalnya dia bisa pindahin jadi gak mau kuracun dulu kuracun di saat yang sama ketika aku nyerang dia pokoknya aku biarin si benefitnya tuh harus kau dulu di game di awal game ini kalau itu gak mau nyerang sama sekali mainnya harus sabar oke kemungkinan dia nyerang ya dia tinggal basically kan dia cuma tinggal nyari chancee eh blissy dan blissy tuh harga serangannya tiga waduh di iono tidak semoga iononya bagus ya kartuku bagus bakal tadi soal gitu oke lumayan ini ada boss ada rknd ada bibarel jadi paling gak nanti bibarel ku jadi kok kayaknya dia tau aku gak mau nyerang ya jadi yaudah tahan tahanan aja aku gak mau nyerang duluan pokoknya kecuali aku bisa nyerang sama dua energi gelap atau sama neo upper energy itu gak apa-apa tapi enggak deh enggak jadi lah karena yang ku serang itu cuman chancee aku gak mau nyerang pokemon one price aku mau nyerang pokemon besarnya tak tunggu aja terus sekaligus makin lama kamu delay game nya ya makin jadi saya tabungan makin enak gitu oke ini masukin dulu reverse energy oke berarti ada arvan ya berarti nanti langsung jadi yaudah kita instant charge terus aja kita tunggu-tungguan aja main games permainan menunggu permainan permainan kesabaran eh eh oke nah tuh kan jadikan bisinya nah hal yang tidak boleh kamu lakukan ketinggalan blitznya adalah nyoba untuk nyicil ya karena ya ini dia tuh eh monkey durinya mindain damage percuma jangan kamu nyicil justru salah kalau kamu main nyicil atau main deck spread salah banget kamu counter habis ini nggak ada gunanya rigidband ini so ya loto energy ini dia nyerang si benefit ku mati tapi nggak apa kita trade kill ya habis ini eh yang ambil satu press aku ambil dua press karena blitznya dia bakal mati eh oke dia bahkan nggak bisa ngkauro tom gue itu bagus ya dimensi 180 soalnya apalagi dia pakai double turbo hmm oke mati good eh bakal ku masukin venepid atau skolipid yang pakai reversal karena yang satu energi ini ku simpen aja jadi jaga-jaga kalau misalnya aku di kondisi menang aku tetep bisa nyerang oke evolusi venepid di sini dong hmm hmm apakah masih ada venepid oh sudah tidak ada berarti biduk dulu ya biar bisa double biber eh eh so boss apakah word itu boss enggak ya aku arvenin aja lah aku mau nyari itu soalnya greatball buatku pakai di eh Oh enggak lebih lipat ya lebih lipatku di presi Oke jadi mungkin perubahan rencana enggak deh posit saja ya juga jaga masukin dulu disini Apakah beli sinyal bapak lost fact em aku enggak tahu kalau ya udahlah kalau misalnya di racon dulu seperti biasa racun dasar hijab mati mati dia kena efek poison jadi clean kill ya tanpa naruh damage counter yang bisa dibalikin sama Manki Dori Oke semoga wear lipat ya ini disini nah Allah dapatnya ya udah nggak apa-apa paling nggak bisa bisa naruh fenopi cadangan eh ini kan sekolipit ku kena kau ya pasti ya kena kau ini nah betikan kondisinya empat sama aku tinggal evolusi in benefit ini ke sekolipit gitu eh oke atau mungkin malaku tumbalin aja rotoknya wait lagi bingungin ya apa hal yang terbaik yang bisa kulakukan di next hmm oke Aduh di lost vacuum tidak tuh kan harusnya enggak aku tempel berarti yaudah Duh what kamu ngebuang enggak berguna eh tidak berguna iroscape-mu tidak berguna tetep mati kamu kenapa dia aduh enggak tahu lah oke kalau aku jadi dia yang jelas kubuang ya jelas forest liston lah nggak mungkin buang yang lain what the the hell tapi ya sudah enggak paham aku semua orang ini kok bisa gitu lu buangnya malah yang capsule ya tentukan dikasih capsule lagi aku akan capsule aku bawa tiga ngapain kamu buang eh ntar ku iono aja ya ku iono aja karena aku punya forest liston aku butuh energi di sini kuyuna aja deh nah Tuhan ah so basically kita jadiin si bi-baral dulu ya kita bisa double bi-baral kalau gitu dan yang masih ada ultra bolernya garanti kita bisa nyari sekolipitnya industri sinciser oke eh Aduh jelek sekali eh buang ini sama ini untuk ambil sekolipit terpaksa energi ku dua oke tindak kita harus berapa-berapa energi sih kalau gini kita start alchemy dulu untuk nyari eh ini ya rekeni reken diku berapa tiga berarti sementara energi ku lebih banyak Oke berarti cari rekeninya dulu karena kita tinggal tempel energi apapun udah bisa nyerang di next seteng oke aspro dulu buat ngecilin hand kita lagi eh 12 sama sekolipit dah jelas masukin balik lagi semua banyak semoga ini bisa ngasih kita deh set oke enggak dapat berarti ya kita harus merelakan diri lagi kita untuk dipukul duluan tapi untuknya enggak mati sih karena dia akan 160 mungkin tapi kalau mati ya udah kita dengarkan di lagi eh kalau kita mati ya kita bisa pakai reverse energy langsung jangan cuman bisa mindain basic energy berarti sekali tempel sama double turbo dia nggak bisa mindain berarti dimisinya akan eh damage tanggung ya jadi 160 tipis banget untung sekolipit ku ini ya ini kalau bisa dibilang untungnya sekolipit sama retiql ya HP yang besar tapi itu enggak terlalu membantu di banyak game bedanya berapa retiql kok enggak salah 110 ya si sekolipit ini 170 tapi enggak terungaruh sih menurutku setelah retiql ya gini saya kembut terlalu bergantung sama Ken gini loh return 160 Oke nice berarti ketika aku mengkau dia Pokemon juga mati dan itu akan jadi hal yang bagus gitu kita mau selisih press kita enggak terlalu banyak Oke ntar eh kita enaknya kita tempel reverse energy turn nggak deh main double aja ini masukin sini eh nih Harvan aku mau nyari itu ya kalau masih ada aku yang enggak ada itu nah itu trouble berarti cari apa enaknya tetap pet saja atau yodok patch body pakai nanti kita racun so di akhir game eh di habis ini aku tinggal dua press card j3 nah ini mati barengan 23 abis dia kao sekolipit ku dua sama terus ya berarti aku harus berharap sama Neo upper energy aku butuh Neo upper energy ini disini untungnya udah didekku tinggal aku cari nice dapet sekolipit oke sekolipit ku jadi ku tumbalin rotom ku aja biar dia tergiru untuk ngomong ke walaupun kemungkinan dia nggak bisa mencoba dan dia tuh retret kosongan rendah dan apalagi aku punya switch disini jadi main aman aja saya kalau dia kao sih oke dia kao bonnetku nggak apa aku punya bonnet lagi enggak jadi aku punya bonnet lagi santai dan bisa bucara sama nespon eh berarti kita nggak akan nyerang ya kalau misalnya aku nggak dapet Neo upper energy aku nggak akan nyerang kita bener-bener main aman aja di game ini banyak kalau gitu Aduh dia punya ilmu berapa ya kira-kira oke iononya dua udah keluar Oke dia ambil tiga iononya dideknya ketiritan oke enggak mati bahkan Oke good makin bagus ya Ya aku baru sadar ya ya bonnet 1080 HP ya kok kermin saja putih tempelnya aja dulu ah ntar-kerkandiku berapa turbo patch ya pakai aja mesin sini ini bos nggak ngalu sih aku mau ngabisin kartu wajah sini apakah jadiin sekolipit itu hal yang bagus ya Oh hal yang bagus sih tapi ku jadiin di yang ini ya kan udah ada satu energi artinya kita tinggal Aduh lo kok ketempel yang kini Oh iya sini kan baru masukin ya nah termisplik eh yaudah kita kita skip lagi ya pokoknya suci jangan pakai kita instan charge let's go oke nah situasi kita keluar Oke ini gamenya menegangkan sekali padahal dek musuh tuh bukan dek bagus loh di sini nggak terlalu bagus eh tapi ya karena lawannya dek esul kayak gini ya jadi lumayan ngeri ya Masa yang berlipit kunyaangkut dipresel dari tadi Aduh Red Candy udah kebuang tiga masih ada satu tapi satunya tuh nyangkut dipresel rasanya hmm oke di switch ya jangan matiin bonnetku eh oke yang harus nanti rotomnya aku majuin dulu aja atau kenapa dia pakai escape return oke dua sama rotom masuk dulu ya karena karena kata sun aduh makin banyak kartu tidak berguna di handku Oke bonnetnya masih ada masukin dulu karena ya misalnya dia mau nyoba narik ya enggak apa-apa enggak matikan eh masukin ke sini terus ya istan charge terus aduh Oke dapet ion oke bagus itu dapet ion itu bagus sekali karena otomatis hasil ion aku bakal kartu baru selain kartu-kartu di hand ini ya oke eh kalau dia bawa choice belt ya aku kalah ini karena aku ngasih rotom bukan tapi ya masa dia bawa sosial aku enggak tahu dek disitu bawa choice berasanya enggak dia bakal fokus ke item bertahan mana aja deh dan ya kalau kemungkinan rotomku ini selamat ya udah aku menang ini gimana kuyono kemungkinan dari ion itu kan kita bisa cari banyak kartu pokoknya aku dapet neon neon frontier energi udah menang ini hal yang perlu kucari itu cuman nya frontier energinya aja kayaknya kuyono tapi ku habisin dulu ya deko ntar nih aku buang manuflinya karena udah pasti tidak berguna aku buang artasonnya terus kumasuin lagi cuman buat ngabisin kartu aja nih sebenarnya terus kita switch dulu ke eh nih ya ke langsung ke sekolipit let's go terus ya kita iono oke semoga bagus new frontier energi plis nah oke nice dapet energi berarti kita udah menang ya di sini oke good game good game ini adalah game satu toxic powder let's go boom dan ya kita langsung habisi dengan daftar hijab untuk mengunci kemenangan kita good dah oke gamenya sudah selesai dan ya di video selanjutnya aku bakal main game cek yang sudah kuposting di community pos itu yang ada bau-baunya sama deck expanded deh jadi siapkan diri kalian jadi terima kasih karena sudah menonton namun terima kasih khususnya karena sudah mendengarkan game cek yang sudah menangin ya di video selanjutnya game cek yang sudah menangin ya di video selanjutnya game cek yang sudah menangin ya di video selanjutnya